Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Game Ring Station. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik bagi kalian para penggemar game, terutama bagi mereka yang menyukai franchise epic dari game God of War. Apakah kalian tahu bahwa game ini tidak tercipta begitu saja? Ada sejarah panjang dan inspirasinya menarik di balik ciptaannya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu di like, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman agar mendukung channel Game Ring Station. Oke, mari kita mulai pembahasan kita seputar awal mula terciptanya game God of War. Bagian pertama, Onimusha Warlord. Jadi bagi kalian yang nggak tahu kalau God of War pertama itu terinspirasi dari game yang sederhana dari Capcom, yaitu adalah Onimusha Warlord. Bagi kalian yang nggak tahu kalau Onimusha itu adalah game klasik dari Capcom yang menceritakan seorang Ronin yang berusaha untuk menyelamatkan seorang putri kerajaan dari serangan iblis. Nah, game itulah yang menjadi inspirasi atau jadi base dari game God of War. Kok abang bisa tahu bang? Nah, dari wawancara dan beberapa sumber yang gue dapatkan bahwa memang game Capcom ini memiliki kesamaan mirip seperti game God of War. Contohnya nih, God of War mengambil health bar dari Onimusha. Mirip banget. Yang kedua, kalian bisa lihat dari meteran merah-merah tersebut, mirip banget seperti Onimusha. Yang dimana barnya bakal penuh, bakal terisi nomornya. Dan yang ketiga, ceritanya angle kameranya dan masih banyak lagi, serta gameplaynya. Kalian bisa lihat kalau dari segi cerita tidak jauh beda. Tapi, dari awal mula game ini Onimusha itu kan mengambil dari ibar kan kayak cerita dari Jepang atau mitologi Jepang. Sedangkan kalau di game God of War itu menceritakan tentang dewa mitologi Yunani. Nah, itulah perbedaannya. Jadi, Onimusha itu merupakan game awal mula dari seri God of War. Bagian kedua, asal-muasal mitologi. Pertama-tama, mari kita lihat belakang ke akar mitologi yang menginspirasi dunia God of War. Mitologi Yunani telah menjadi sumber inspirasi yang kaya bagi banyak sumber karya seni, termasuk dunia video game. Dewa-dewa, makhluk-makhluk legendaris, dan kisah-kisah yang epik memberikan landasan kuat bagi cerita-cerita dalam game God of War. Bagian ketiga, dampak game-game klasik. Sebelum God of War, ada beberapa game yang memberikan pengaruh besar pada desain dan mekanik permainan game God of War. Sebutin aja deh gamenya. Seperti Devil May Cry, Onimusha yang gua tadi bilang, dan masih banyak game tersendiri. Itulah mengapa game God of War itu banyak sekali mengambil sumber-sumber dari game-game tersebut. Dan menjadikan game God of War merupakan satu paket yang bener-bener bagus banget. Sebagai game base hack and slash yang penuh dengan pertarungannya aksi yang intens serta cerita yang epik di dalam gamenya. Yang keempat, pengaruh sejarah dan mitologi Nordic. Pengembangan God of War, Santa Monica Studio juga mendalami mitologi lain untuk memberikan nuansa yang berbeda. Mitologi Nordic dengan dewa-dewa seperti Odin dan Thor itu memiliki kisah-kisah tentang Ragnarok. Dan memberikan mata belakang yang menarik untuk kisah baru Kratos di God of War 2018 yang versi Nordic. Bagian kelima, pendekatan kreatif pengembang. Salah satu hal yang membuat God of War begitu istimewa adalah pendekatan yang kreatif dari pengembangnya. Mereka tidak hanya mengadopsi cerita atau mitologi, tetapi mereka juga memberikan setuhan unik dari mereka sendiri. Menciptakan karakter-karakter yang kompleks, hubungan yang dalam, dan cerita yang mendalam. Yang keenam, penerimaan dan penghargaan. God of War 2018 bukan hanya sukses komersial doang, tapi juga mendapatkan pujian kritis yang sangat luas. Dengan gameplay yang disempurnakan, visual yang memukau, narasi yang sangat bagus banget. Game ini menghasilkan memenangkan berbagai penghargaan yang bergensi dan menciptakan penggemar yang setia. Yang ketujuh, dampak pada industri game. Terakhir, mari kita lihat bagaimana God of War telah mempengaruhi industri game. Secara keseluruhan, kesuksesannya telah menetap standar baru untuk game aksi petualangan. Memperlihatkan bahwa game yang bisa menjadi medium untuk cerita-cerita yang mendalam dan kompleks. Dan itulah titik penting dibalik penciptaan game God of War. Apakah kalian juga terinspirasi dari game ini? Nah, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang punya ide yang menarik, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada ide yang menarik, gue bakal pilih sebagai next topic ke depannya. Dan gue akan menjadikan video selanjutnya. Dan jangan lupa bantu di like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi teman-teman ya. Agar kalian dapat notif dari channel ini. Dan bantu kita capai sampai 100.000 subscriber guys. Dan kita akan unboxing Silver Flame Button. Oke, segitu aja untuk video kali ini yang membahas tentang awal mula dari penciptaan game God of War. See you in the next video. Goodbye.